Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel nasihat kehidupan Channel yang selalu setia menemani anda Dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik Seperti kisah berikut ini yang berjudul Ajaran Sheikh Siti Jenar dalam mengenal Tuhan Ajaran Sheikh Siti Jenar memahami Tuhan sebagai ruh yang tertinggi Ruh maulana yang utama Yang mulia, sakti, yang suci tanpa kekurangan Itulah yang widi Ruh maulana yang tinggi dan suci Menjelma menjadi diri manusia Yang widi itu di mana-mana Tidak di langit, tidak di bumi Tidak di utara atau selatan Manusia tidak akan menemukan Biarpun keliling dunia Ruh maulana ada dalam diri manusia Karena ruh manusia sebagai penjelmaan Karena ruh manusia sebagai penjelmaan Ruh maulana Sebagai mana dirinya yang sama-sama Menggunakan hidup ini dengan indera Jasad yang akan kembali pada asalnya Kusuk, kotor, hancur, tanah Jika manusia itu mati Ruhnya kembali bersatu ke asalnya Yaitu ruh maulana yang bebas dari segala peneritaan Lebih lanjut, Siti Jenar mengungkapkan Sifat-sifat hakikat ruh manusia Adalah ruh diri manusia yang tidak berubah Tidak berawal Tidak berakhir Tidak bermula Ruh tidak lupa dan tidak tidur Yang tidak terikat dengan rangsangan indera Yang meliputi jasad manusia Syekh Siti Jenar mengaku bahwa Aku adalah Allah Allah adalah aku Lihatlah Allah ada dalam diriku Aku ada dalam diri Allah Pengakuan Siti Jenar bukan bermaksud mengaku Aku dirinya sebagai Tuhan Allah sang pencipta ajal abadi Melainkan kesadarannya tetap teguh Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Syekh Siti Jenar merasa bahwa dirinya bersatu dengan ruh Tuhan Memang ada persamaan antara ruh manusia dengan ruh Tuhan atau zat Keduanya bersatu di dalam diri manusia Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh manusia terbatas pada persatuan manusia dengannya Persatuannya merupakan persatuan zat sifat Ruh bersatu dengan zat sifat Tuhan dalam gelombang energi dan frekuensi yang sama Inilah prinsip kemanunggalan dalam ajaran tentang manunggaling kaulakusti Atau tumbuh hinggaulakusti Bersatunya dua menjadi satu Atau duit tunggal Diumpamakan wiji wanten selepeting Pandangan seh lemah abang tentang manusia Dalam memandang hakikat manusia Syekh Siti Jenar membedakan antara jiwa dan akal Jiwa merupakan suara hati nurani manusia yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan Maka hati nurani harus ditaati dan dituruti perintahnya Jiwa merupakan kehendak Tuhan Juga merupakan penjelmaan dari yang widi atau Tuhan di dalam jiwa Sehingga raga dianggap sebagai wajah yang widi Jiwa yang berasal dari Tuhan itu mempunyai sifat zat Tuhan yakni kekal Sesudah manusia raganya mati Maka lepaslah jiwa dari belenggu raganya Demikian pula akal merupakan kehendak Tetapi angan-angan dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya Karena selalu berubah-ubah Perbedaan karakter jiwa dan akal yang bertolak belakang dalam pandangan Syekh Siti Jenar Disebabkan oleh adanya garis demarkasi yang menjadi pemisah antara sifat hakikat jiwa dan akal kudi Jiwa terletak di luar nafsu Sementara akal kudi letaknya berada di dalam nafsu Mengenal perbedaan jiwa dan akal dalam riwayat seloka jati Diungkapkan bahwa akal kudi Umpama kodok kinemulan ing leng atau wit droning wiji Atau disebut juga pohon ada di dalam biji Sedangkan jiwa umpama kodok angemuli ing leng atau wiji droning wit Atau disebut juga biji ada di dalam pohon Bagi Syekh Siti Jenar Proses timbulnya pengetahuan datang secara bersamaan dengan munculnya kesadaran subjek terhadap objek Maka pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan akan diperoleh seseorang bersama dengan penyadaran diri orang itu Jika ingin mengetahui Tuhanmu Ketahuilah terlebih dahulu dirimu sendiri Syekh Lemah Bang percaya bahwa kebenaran yang diperoleh dari hal-hal di atas Atau ilmu pengetahuan mengenai wahyu dan Tuhan bersifat intuitif Kemampuan intuitif ini ada bersamaan dengan munculnya kesadaran dalam diri seseorang Pandangan Syekh Lemah Bang tentang kehidupan dunia Pandangan Syekh Siti Jenar tentang dunia adalah hidup di dunia ini sesungguhnya adalah mati Dikatakan demikian karena hidup di dunia ini ada surga dan neraka yang tak bisa ditolak oleh manusia Manusia yang mendapatkan surga mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan Sebaliknya rasa bingung, kalut, muak, risih, menderita itu termasuk neraka Jika manusia hidup mulia, sehat, cukup pangan, sandang, papan, maka ia dalam surga Tapi kesenangan atau surga di dunia ini bersifat sementara atau sekejap saja Karena betapapun juga manusia dan sarana kehidupannya pasti akan menemui kehancuran Syekh Siti Jenar mengumpamakan bahwa manusia hidup ini sesungguhnya mayat yang kentayangan Untuk mencari pangan, pakaian, dan papan Serta mengejar kekayaan yang dapat menyenangkan jasmani Manusia bergembira atas apa yang ia raih, yang memuaskan dan menyenangkan jiwanya Padahal ia tidak sadar bahwa semua kesenangan itu akan binasa Namun manusia suka sombong dan bangga atas kepemilikan kekayaan Tetapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah bangkai Manusia justru merasa dirinya mulia dan bahagia Karena manusia tidak menyadari bahwa harta bendanya merupakan penggoda manusia Yang menyebabkan keterikatannya pada dunia Jika manusia tidak menyadari itu semua, hidup ini sesungguhnya terita Pandangan seperti itu menjadikan sikap dan pandangan Syekh Siti Jenar menjadi ekstrim Dalam memandang kehidupan dunia Hidup di dunia ini adalah mati Tempat baik dan buruk, sakit dan sehat, mujur dan celaka, bahagia dan sempurna, surga dan neraka Semua bercampur aduk menjadi satu Dengan adanya peraturan, maka manusia menjadi terbebani sejak mengakhir hingga mati Maka Syekh Siti Jenar sangat menekankan pada upaya manusia untuk hidup yang abadi Agar tahan mengalami hidup di dunia ini Syekh Siti Jenar kemudian mengajarkan bagaimana mencari kamoksan Yakni mati sempurna beserta raganya Lenyap masuk ke dalam ruh atau warongko mancing jurigo Hidup ini mati, karena mati itu hidup yang sesungguhnya Karena manusia bebas dari segala beban dan derita Karena hidup sesudah kematian adalah hidup yang sejati dan abadi Syekh Siti Jenar mengkritik ulama dan para santrinya Alasan yang mendasari mengapa Syekh Siti Jenar mengkritik habis-habisan para ulama dan santrinya Karena dalam kacamata Syekh Siti Jenar, mereka hanya berkutat pada amalan syariat atau sembah raga Padahal masih banyak tugas manusia yang lebih utama harus dilakukan untuk mencapai tataran kemuliaan yang sejati Dogma-dogma dan ketakutan raga serta bujuk rayu surga justru membelenggu raga, akal budi, dan jiwa manusia Maka manusia menjadi terkungkung rutinitas lalu lupa akan tugas-tugas beratnya Manusia demikian menjadi gagal dalam upaya menemukan Tuhannya Kritik Syekh Lemah Bang atas konsep surga neraka dalam ajaran Syekh Siti Jenar berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para ulama Menurut Syekh Siti Jenar, surga dan neraka adalah dalam hidup ini Sementara para ulama mengajarkan surga dan neraka merupakan balasan yang diberikan kepada manusia Atas amalnya yang bakal diterima kelak sesudah kematian atau akhirat Menurut Syekh Siti Jenar, orang yang mukmin telah keliru karena mengajarkan sholat jungkir balik Mengharap-harap surga, sedang surga, sesudah kematian itu tidak ada Sholat itu tidak perlu dan orang tidak perlu mengajak orang lain untuk sholat Sholat minta apa? Minta rezeki Tuhan toh tidak memberi lantaran sholat Santri yang menjual ilmu dengan siapapun mau menyembah Tuhan di masjid Di dalamnya terdapat Tuhan yang bohong Para ulama telah menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik lima kali pagi, siang, sore, malam Hanya untuk memohon-mohon imbalan surga kelak Sehingga orang banyak terkiur oleh omongan palsunya Dan orang menjadi kelisah tak enak ketika terlambat mengerjakan sholat Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri Kalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya Manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan atau hadiah surga Orang-orang telah terbius oleh para ulama Sehingga mereka suka bersikir dan disibukan oleh kegiatan menghitung-hitung pahalanya tiap hari Sebaliknya, lupa bahwa sejatinya kebaikan itu harus diimplementasikan kepada sesama Habluminan Nas Lebih lanjut, Syekh Siti Cenar menuduh para ulama dan murid mereka sebagai orang tunggu dan dangkal ilmu Karena menafsirkan surga sebagai balasan yang nanti diterima di akhirat Penafsiran demikian adalah penafsiran yang sangat sempit Hidup para ulama adalah hidup asal hidup Tidak mengerti hakikat, tetapi jika disuruh mati mereka menolak mentah-mentah Surga dan neraka letaknya pada manusia masing-masing Orang berkelimang harta Hidupnya merasa selalu terancam oleh para pesaing bisnisnya Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah Itulah neraka Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil Hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga Menempati rumah kecil yang tenang Tiap sore dapat duduk bersantai di halaman rumah Sambil memandang hamparan sawah hijau menghampar Hatinya sesejuk udara, tenang jiwanya Itulah surga Kehidupan ini telah memberi manusia Mana surga, mana neraka Syekh Siti Jenar memandang alam semesta Sebagai makrokosmos dan mikrokosmos Sekurangnya, kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan Yang sama-sama akan mengalami kerusakan Tidak kal dan tidak abadi Manusia terdiri atas jiwa dan raga Yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indra Sebagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang Semua aspek kerakaan atau kebutuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat Setelah manusia terlepas dari kematian di dunia ini Akan kembali berubah asalnya Yaitu unsur bumi atau tanah Syekh Lemah Bang mengatakan bahwa Bukan kehendak angan-angan Bukan ingatan, pikiran, atau niat Hawa nafsu pun bukan Bukan ulah kekosongan atau kehampaan Penampilanku sebagai mayat baru Andai menjadi kusti, jasadku dapat kusuk bercampur debu Nafasku terhempus di segala penjuru dunia Tanah, api, air kembali sebagai asalnya Yaitu kembali menjadi baru Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia Manusialah yang memberi nama Pandangan Syekh Lemah Bang tentang terlepasnya manusia dari belenggu alam kematian Yakni hidup di alam dunia ini Berawal dari konsepnya tentang ketuhanan Manusia dan alam Manusia adalah jelmaan setuhan Hubungan jiwa dari Tuhan dan raga Berakhir sesudah manusia menemui ajal atau kematian duniawi Sesudah itu manusia bisa menunggal dengan Tuhan dalam keabadian Pada saat itu semua Bentuk badan, wadak, atau jasad, atau kebutuhan jasmania Ditinggal karena jasad merupakan barang baru yang dikenai kerusakan dan semacam barang pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang punya Yaitu Tuhan sendiri Terlepas dari acaran Syekh Siti Cenar yang sangat ekstrim Memandang dunia sebagai bentuk peneritaan total yang harus segera ditinggalkan Rupanya terinspirasi oleh acaran seorang sufi dari Bagdad Yaitu Hussein Ibn Al-Halad Yang menolak segala kehidupan dunia Hal ini berbeda dengan konsep Islam secara umum Yang memandang hidup di dunia sebagai khilafah Tuhan Begitulah sahabat nasihat kehidupan Kisah singkat dari acaran Syekh Siti Cenar dalam mengenal Tuhan Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh